Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat kesemua, apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah SWT Amin, amin ya Allah ya Rabbil Alamin Saya pada siang hari ini sudah membawa jamaah umroh Indonesia berziarah ke daerah kota Mekah di tempat-tempat yang bersejarah mulai dari Jabal Sur, Jabal Rahmah, Mina, Mustalipah, Jabal Nur dan ini adalah jalur setelah daerah Jabal Nur jadi sahabat semua bisa tahu bisa melihat keindahan, kesejukan jalan yang ada di daerah setelah Jabal Nur dan jamaah ini saya bawa ke daerah Hotel Anjum ataupun hotelnya di Hotel Anjum jadi di sebelah kiri kanan ini sahabat semua bisa mengetahui seperti apa kondisi jalan yang ada di daerah dalam kota Mekah ini yang perlu kita ketahui sahabatku semua jalur ini adalah jalur yang dulu Rasulullah SAW selalu melalui melewati jalur ini dari Mekah ataupun dari rumahnya sendiri menuju ke Jabal Nur jadi jalur ini adalah jalur pulang pergi Rasulullah SAW dari rumahnya menuju ke Jabal Nur pulang dari Jabal Nur menuju ke rumahnya di dalam kota Mekah Allahumma sallallahu alaihi sayyidina muhammad wa alaihi sayyidina muhammad dan di depan kita ini adalah lampu merah itu sebabnya mobil-mobil berhenti karena lampu merah dalam kondisi lampu hidup yang merah Alhamdulillah ini kita sudah mulai berjalan ya bisa kita lihat bersama lampu merahnya dan dari sini sahabat kesemua tidak jauh daerah makbarah ma'ala kita melalui daerah makbarah ma'ala dari sini dan ini kita sudah memasuki daerah pasar utai biyah ini adalah terkenal dari zaman dulu pasar yang terkenal sekali yaitu pasar gerosiran begitu daerahnya di sini adalah daerah utai biyah masya Allah di siang hari juga ada burung-burung yang berkeliaran saat ini adalah sebelum waktu sholat zuhor nah di sebelah kanan ini adalah daerah pasar gerosiran seperti itu dan sebentar lagi kita bisa melihat sebelah kanan nanti adalah makbarah ma'ala yang mana di makbarah ma'ala ini istri rasulullah s.a.w. sini yuda khadijah makbarahnya di sini di sini ini dia sebelah kanan kita dan sebentar lagi sahabatku semua kita akan melihat depan ini adalah masjid ini namanya masjid al-jin jadi di masjid ini semua jin mengungkapkan diri untuk beriman kepada Allah s.w.t dan beriman kepada Nabi Muhammad s.a.w. sebagai rasul Allah dan di sebelah kanan ini namanya masjid fatah dan di sebelah kiri juga ada masjid kecil sama dengan masjid fatah ini bernama masjid syajarah seperti itu nah di sini kalau kita lurus ke depan itu adalah tujuannya langsung ke masjid al-haram ke abah betullah namun kita belok kanan di sini akan melewati terawangan yang mana terawangan ini namanya terawangan makbarah ma'ala seperti itu daerah karena daerahnya daerah makbarah ma'ala Allah masjid al-jinah muhammad Allah masjid al-jinah muhammad terawangan ini tidak terlalu panjang dan setelah kita keluar dari terawangan ini kita akan melihat suatu daerah namanya daerah al-hab yang mana Abu al-hab ini adalah yang sangat menentang ajaran nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya kita sudah keluar dari terawangan ini setelah kita melewati kampung ini kita akan bertemu ataupun melihat daerah perkampungan Abu al-hab seperti itu dan kita semua juga bisa melihat di daerah ini juga hotel-hotel yang dipakai waktu musim haji jadi di waktu musim haji ini hotel semua walaupun agak jauh dari masjid haram kaabah binullah semuanya terpakai seperti itu di daerah ini adalah jalurnya agak menurun tajam di sebelah kanan ini ada masjid setelah masjid sebelah kanan ini adalah ada pasar namanya pasar lahab nah di depan kanan ini adalah daerah perkampungannya Abu lahab jadi sahabat semua yang jauh disana bisa melihat daerah perkampungan Abu lahab dan kita nanti disini akan masuk ke bundaran ini adalah kondisi jalannya masih dalam perbaikan kita akan ke kiri melewati jalur jarwal ada daerah disini namanya daerah jarwal yang sebelah kanan ini juga termasuk gunung jarwal dan sekarang disini kita memasuki jalan yang menuju ke sebelah kanan ini di daerah jarwal ini adalah masih terdapat perkampungan yang masih lama yang sudah lama kita bisa melihat seperti apa perkampungan yang sudah lama dan masih ada sampai sekarang tapi jalur ini sudah diperlebar dan banyak pohon-pohonan yang sudah besar nah disini kita akan ke kiri ya di sebelah kanan ini depan ada hotel namanya Abroad Kiswah ini hotelnya besar sekali nah ini jalur masuknya di Abroad Kiswah ini adalah di bis yang kuning merah ini ke kanan itu jalur masuknya ke hotel Abroad Kiswah dari sini kita tidak jauh menuju ke daerah Masjidil Haram nah ini yang kelihatan di sebelah kanan ini adalah hotel-hotel yang masih bisa dipakai waktu musim maji dan model hotel ini adalah masih hotel model lama seperti itu tapi sahabat semua bisa melihat seperti apa hotel-hotel yang masih bisa dipakai dalam musim haji di sebelah kanan ini di sebelah depan ini adalah ada simpang dan kita akan ke kanan dan di sini bisa kita lihat tempat terminal Sabku yang ada di daerah Masjid Mekah di sebelah kiri jadinya kita ini ke kanan dan di sebelah kiri adalah terminal Sabku jadi bagi siapapun yang mau membeli tiket Sabku ke arah mana saja di Saudi Arabia sahabat semua bisa datang ke daerah ini di daerah ini adalah daerah Adaisir namanya dan di sebelah kiri juga di sini adalah tempat parkiran yang salawatan sebutannya yang mana salawatan ini membawa jamaah umrah dari hotel ke daerah Masjid Haram Mekah dan sekarang kita akan memasuki jalur sempit sebentar lagi kita akan memasuki jalur jalur yang menuju ke hotel Anjum karena di sini jalurnya masih lagi diperbaiki jadi jalurnya agak sempit dan tidak rata jadi kita harus pelan-pelan nah sahabat Kusma dari sini juga kita bisa melihat sudah kelihatan Masjid Haram Mekah Subhanak Allahumma Subhanak Allahumma Wabihamdika Astaghfir Wata Bilaika Subhanallah Alhamdulillah Wala Ilha Allah Akbar di sebelah kanan ini ada hotel namanya Hotel Seraton dan setelahnya ada namanya Hotel Shaza nah setelah Hotel Shaza ini adalah Hotel Anjum nah Hotel Anjum ini yang berdekatan dengan Masjid Haram Mekah dan di sini karena jalurnya tidak lebar jadi kita harus hati-hati pelan-pelan jalannya dan juga kita di sini bisa melihat orang-orang yang berangkat ke Masjid Haram ada yang mau melaksanakan ibadah umroh dan juga ada yang mau melaksanakan sholat berjamaah seperti itu ini seperti ini walaupun masih waktu belum azan jadi biasaan orang-orang yang datang umroh lebih awal untuk mendatangi Masjid Al-Haram untuk melaksanakan sholat berjamaah Zahor di sebelah kiri ini adalah Masjid Haram dan di sebelah kanan ini adalah Hotel Anjum yang kelihatan dari sini di depan ini adalah Hotel Jabal Umar yang di sebelah depan kiri ini adalah namanya Jabal Umar disitu ada Hilton ada Double Three nama hotelnya dan mobil yang lewat sebelah kiri ini adalah mobil bus Habilah Mekah ya sahabatku semua kita sudah mau masuk ke pintu gerbang Hotel Anjum pintu masuknya pintu keluar masuknya Hotel Anjum Masjad Alhamdulillah perjalanan saya sudah hampir mau sampai tujuan Alhamdulillah selamat di perjalanan dan mudah-mudahan kunjungan kami bersama para jamaah selalu dalam keridoan Allah subhanahu wa ta'ala dan yang tidak kalah pentingnya semoga keimanan keislaman kita semakin kuat dan semakin bertambah dengan kita melewati atau mengunjungi tempat yang bersejarah dalam agama islam dan sahabat semua bisa melihat halaman di Hotel Anjum ini begitu luas dan begitu sejuk dan bagus sekali bagi sahabat-sahabat semua yang belum melaksanakan ibadah umrah saya doakan semoga bisa datang ke Mekal 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 dan Madin Al-Munawarah untuk berjiarah ke Mekal Rasulullah dan bisa berkunjung ke tempat-tempat yang bersejarah Amin Amin Ya Rabbal Alamin Masya Allah seperti ini halaman yang ada di Hotel Anjum dan saya doakan semoga di waktu umrahnya nanti sahabat-sahabat semua bisa menginap di Hotel Anjum ini Insya Allah Amin Amin Ya Rabbal Alamin Selamat menikmati